Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dan balik di channel Solo Sepatu Ajaib Channel yang tak henti-hentinya ya Tak ada kapok-kapoknya ya Membahas tentang solo sandal dan solo sepatu Walaupun mungkin kalian kawan sudah kapok menonton Tapi saya gak akan habis Gak akan ada habis-habisnya ya Dan di kesempatan video kali ini Saya akan mentutorialkan Cara menjahit yang tidak terlihat ya Ini menjahit selempang ya Tapi gak terlihat Sebenarnya channel ini sudah dijahit ya Tapi kawan-kawan gak lihat kan Dimana ada jahitannya Ini sudah saya jahit tuh selempangnya Tapi gak ada jahitannya yang gak terlihat Dan ini pun gak terlihat ya Dan di bagian bawah Kawan-kawan sudah lihat Ini sudah ada sayatan Dan ini sudah ada jahitannya di dalamnya Ini dalam sini sudah ada jahitannya Tapi ketika kita lihat Atasnya itu gak ada ya Terus jahitannya itu kemana ya Jahitannya itu ada di dalam sini ya Di dalam sini Kelihatan gak? Gak kelihatan mungkin ya Karena saya umpetin sih jahitannya ya Dan untuk menjahit seperti ini Mari kita simak di meja pengerjaan ya Oke bentar Ini yang belum dijahit Ini yang sudah dijahit Gak ada bedanya ya Walaupun belum dijahit dan sudah dijahit Itu gak ada bedanya Ini baru ya Masih ada banderannya Makanya Mari kita simak bareng-bareng ya Cara menjahit yang tidak terlihat Untuk bagian selempang Oke dan cara ini mudah banget Simpel banget ya Bentar kok Kayaknya kurang cerah Oke ya Cara ini gampang banget Simpel banget Caranya kita tinggal sayat ya Bagian bawah Pakai alat penyayat seperti ini ya Bagian bawah ini Sayatnya itu sesuai ini ya Sesuai selempang ya Jadi jangan terlalu ke depan Dan jangan terlalu ke belakang Jadi sekitar segini dan segini ya Karena yang mau dijahit hanya selempangnya saja Oke ya ini sudah saya sayat ya Tapi menyayatnya Aduh kok ada uang disini Tadi ada bocil-bocil Itu beli stiker Ini ya Kita Per-dalam lagi ya Nah ini sudah dalam Terus langkah selanjutnya Kita harus apa Menjahit ya Langkah selanjutnya Kita harus menjahit Untuk yang pertama Kita coblos dari bawah Seperti ini Coblos dari bawah Keluar di Keluar ini ya Luar seterap ya Tapi bagian pojok sini ya Pojok banget ya Bagian pojok banget Tapi di luarnya ya Nah seperti ini ya Jadi keluar seperti ini Keluar Jangan Nyoblos bagian atas ini Jangan Nyoblos bagian upper nya Ingat ya Jangan Nyoblos di bagian ini Yang coklat ini ya Kita harus nyoblosnya keluar Seperti ini Nah Ini akan saya berbesar dikit Nah ini ya Keluar seperti ini Nyoblosnya Dan mari kita Kaitkan benangnya ya Benangnya kita kaitkan Seperti ini Saya pakai benang hitam ya Atas bawah hitam semua Nah ini ya Nggak usah panjang-panjang Segini saja cukup ya Nggak usah panjang-panjang Terus Coblosan yang kedua Kita harus kenakan Tengah-tengah ini ya Tengah-tengah seterap Oke ya Kita lanjut Ke coblosan Yang kedua ya Jadi kita coblos Seperti ini Dan nanti akan Saya perlihatkan ya Nah itu ya Kenanya itu Bagian sini tuh ya Kawan-kawan Lihat fokus disini Fokus disini ya Nah itu ya Fokus jarumnya itu Keluarnya itu kesini Nah itu ya Keluarnya itu kesitu Jadi nggak Nggak nembus ke ini Yang Yang coklat ini ya Jadi dia di pinggirnya Tuh ya Jarumnya disitu Terus kita contolkan Benangnya Jadi untuk jarum Itu nembusnya Itu nggak di Nggak di yang Upper-nya ya Biar nggak terlihat Bang apakah itu kuat Ya kuat Bukan kuat Tapi kuat banget ya Kuat nggak Itu sebenarnya Dari Ini Dari benang kita Kalau kita pakai Benang yang bagus Merknya bagus Dan Kualitasnya bagus Ya hasilnya akan kuat Ya Ini saya perlihatkan lagi nih Keluarnya jarum Ini ya Ini keluarnya jarum nih Lihat baik-baik ya Ini ya Kalau nyoblos lurus Seperti ini Dia akan kena Ini dimiringkan Seperti ini ya Jadi Ininya tuh miring ya Miring keluar Jadi dia akan keluar Seperti ini ya Keluarnya akan Karena ini miring ya Lihat ya Miring Jadi dia nggak lurus Jarumnya tuh miring Kalau jarumnya lurus Pasti kena Bagian ini Bagian yang coklat ini ya Jarumnya tuh miring Ini saya perlihatkan lagi nih Kalau kena bagian coklatnya Harus kita Ulang lagi Tarik lagi ya Jangan sampai kena Nah ini ya Ini dia ya Seperti ini Sebenarnya nggak ada yang ribet ya Nggak ada yang Susah ya Nanti saya akan perlihatkan Hasilnya ya Setelah selesai Pasti hasilnya Nggak jauh beda Seperti yang Sudah jadi ya Dan ini yang terakhir ya Ini titik terakhir ya Titik saya tenterai Di sini Nah ini ya Jadi kita cobros Di sini Kenakan di akhir juga ya Akhir itu mana Akhir itu titik ini ya Nah ini titik sini Kenakan di situ Nah Keluarnya di sini Kita tarik Dan kita Kunci jahitannya ya Ini disini Kita harus mengunci Ya Sisa benangnya pas ya Karena Panjang benangnya Tadi kita sudah ukur ya Kalau terlalu panjang Benang itu Mubazir Benang kita Yang penting Sisanya itu masih bisa cukup Untuk menali ya Nih Semua jahitannya masuk Tinggal kita memotong Bagian Bawah dan bagian Atas Benangnya Terus kita Memasukkan lagi Benangnya Agar Tidak terlihat dari luar Nah ini dia ya Tidak apa-apa Dari bagian bawah Itu terlihat Tidak apa-apa Santai aja Toh nanti ketika dipakai Itu tidak akan terlihat Ini dari bawah ya Sudah dijahit Ini ya Sudah ada Saya tanya Ini sudah dijahit Tapi ketika ini ya Ini Sudah ada jahitannya Tapi ketika dipakai Nanti tidak akan terlihat Dari samping juga tidak terlihat Apalagi dari atas Tidak ada Tidak ada terlihat ya Ini sudah dijahit sebenarnya Tapi dari atas Tidak ada yang Terlihat sama sekali Jahitannya ya Dan ini sebenarnya Lemnya agak terbuka sedikit Untuk menanggulangi ini Kita harus Menambah lem Kita bisa pakai lem Hanjau ya Untuk mengisi Sela-selanya ini Agar kuat ya Nah setelah Sudah saya lem Hanjau Setelah itu kita press Seperti ini Kita rapatkan ini Nah kita press Pakai binder clip Seperti ini Nah ini akan Jauh lebih Awet lagi ya Sudah dijahit Ditambah lem juga ya Ini benar-benar Maksimal ya Dan nanti hasilnya Akan menjadi Seperti ini ya Ini yang sudah jadi ya Ini sudah kuat Karena sudah saya lem Pinggir-pinggirnya ya Pinggirnya sudah saya lem ulang Dan bawahnya sudah dijahit Ini akan sangat mantap Dan hasilnya kuat Jadi seperti itu ya Caranya semoga Kawan-kawan yang punya Sandal-sandal yang seperti ini Yang mungkin Perlu dijahit Dan malu Ketika ada jahitannya Di pinggir-pinggir Karena sandalnya masih baru Eh baru kok ada jahitannya Gitu kan Kadang malu kan Bisa memakai Cara-cara seperti ini Karena apa Karena yang namanya sandal Itu yang pasti Lepas pertama itu ya Bukan di bagian belakang Bukan di bagian depan Tapi bagian mana Bagian ini ya Bagian ini Karena apa Karena ketarik ya Karena tiap hari Tiap dipakai itu Dia kena tarikan seperti ini Ini juga kena tarikan seperti ini Jadi lama-lama Di sini akan lepas Nah kalau Lepas Yang lepas itu Bukan hanya seterapnya saja Yang lepas itu Bagian upper chocolate ini Ikut lepas ya Yang lepas pertama itu Ya bagian sini ya Yang deket-deket Tapi lama-lama nanti akan meluas ya Nanti lama-lama akan meluas Dan ini yang Nanti lama-lama akan meluas ke depan Ini juga nanti lama-lama akan Memeluas Makanya Untuk menanggulangi seperti itu Kita harus jahit Bagian seterap-seterapnya Seperti ini Oke akan kawan Jadi itu yang bisa saya share Semoga bermanfaat Semoga ini bisa menjadi Pelajaran kita bersama ya Terus ikuti channel saya Karena disini saya Hanya fokus Untuk membahas Soal sandal dan soal sepatu Oke saya Eri Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih